selamat menikmati selamat menikmati bertambah ya saudara saudari kita sakidah di dalam iman islam berbondong-bondong orang masuk agama islam sahabat sekalian tak pernah berhenti tiada hari tanpa mu'alaf bahkan semakin banyak dari berbagai tempat wilayah negara dan benua sahabat sekalian Masya Allah Allahu Akbar Ramadan Mubarak di bulan yang penuh berkah ini ternyata luar biasa sahabat sekalian Masya Allah Tabarakallah banyak sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dan memeluk agama islam dan tampaknya yang mendominasi terjadi di Amerika Serikat dan Eropa ya Inggris Masya Allah selain di dalam negeri juga berduin-duin orang bersyadat memeluk agama islam setiap harinya nah kabar mu'alaf yang pertama kita ke negara Malaysia tetangga kita negara diran ya yang telah dipublikasikan oleh Yayasan Amal Malaysia pada tanggal 6 April pukul 8.30 dua doa seorang mu'alaf yang bersih dari dosa ya Masya Allah seorang pria parubaya bersahadat memeluk agama islam bernama Muhammad Tan Masya Allah seorang pria keturunan Chinese ya sahabat sekalian kata angkel Muhammad Tan hatinya terbuka untuk menjadi orang islam karena melihat kawan-kawan cinanya yang dah masuk islam menjadi orang yang berakhlak baik oke jadi akhlak dari kawan-kawan cina beliau yang telah masuk islam berubah menjadi lebih baik hidup mereka pun nampak bahagia dan tenang Masya Allah tahniah buat angkel Muhammad Tan semoga hidayah yang hadir ini akan memancarkan sinarnya serta memberi manfaat islam buat dia dan ahli keluarganya Insya Allah ya itulah ya sahabat sekalian ketika orang siapapun dia ras apapun dia etnis apapun dia dia berhak untuk menikmati indahnya islam dan islam itu bukan agama untuk ras-ras tertentu tapi agama untuk sekalian alam Masya Allah boleh ok ok ashadu ashadu alla ila illallah wa ashadu wa ashadu anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah aku bersaksi aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah yang layak untuk disembah melainkan Allah melainkan Allah aku bersaksi tidaklah aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah adalah pesuruh Allah alhamdulillah semoga angkel muhammadan ini diberikan istiqomah di dalam islam dan menjadi muslim yang kafah dan diwafatkan dalam keadaan khusmun khutimah amin dan kemudian sahabat sekalian kita menuju ke London Inggris disana ada juga yang bersyahadat di Lewisham Islamic Center London Inggris dan Islamic Center ini cukup lumayan juga mensyahadatkan orang terutama anak muda Allahu Akbar first day of Ramadan and brother Giovanni who is 16 years old taking his sahadat at LIC after Ashar Masya Allah hari pertama Ramadan brother Giovanni usia 16 tahun yang Masya Allah masih muda bersyahadat di LIC Lewisham Islamic Center I'm sure Allah is very straight more simple I'll say it in Arabic please repeat after me and then I'll say it in English please repeat after me ashanu ashadu an la ilaha illa Allah alAllah waxlatahu la sh praise lehu wa ashadu anna muhammada rasul Allah Saya, Tawari, melakukannya dan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa yang bergantung dari worship except Allah, yang benar-benar Allah, yang benar-benar, yang benar-benar dari apa-apa yang lain. Dan saya, their witness, and declare that I believe in all the prophets and messengers of Allah, and that the last and final messenger of Allah is Muhammad. Takbir. Allah. Masya Allah ternyata. Brother Giovanni ini mengenal Islam dari seorang temannya yang masih muda juga, berusia 15 tahun, didakwahi oleh temannya. Allah wakabar ya. Ramadan Mubarak, semoga Giovanni menjadi Muslim yang kafah, yang menjadi corong-corong Islam ke depan, corong-corong dakwah di London, Inggris, yang senantiasa menyebarkan Islam di sana, hingga bisa membuat lingkungan keluarganya yang belum mendapatkan nilaiah. Semoga mendapatkan nilaiah dan melukk agama Islam mengikuti jejaknya. Amin ya Rabbil Alamin. Kemudian dari London, Inggris, kita ke Amerika Serikat. Ya, sahabat sekalian. Dimana pada tanggal 7 April 2022 di Miami, Florida, sebagaimana dilaporkan oleh the fastest growing religion, Takbir Allahu Akbar, Brother Sebastian came to Al-Amana Voice Office Miami, Florida, April ke-7, ya tanggal 7 April 2022, to testify his shahadah and to accept Islam as a way of life. May Allah firm him in the deed. Ya, saudara Bastian, Brother Sebastian mendatangi Al-Amana Voice Office, kantor Al-Amana di Miami, Florida, untuk menyatakan diri bersahadat memelukk agama Islam. Masya Allah, takbir. Semakin ramai, sahabat sekalian, anak-anak muda yang mendapatkan hidayah, sukarela mendatangi masjid. Ya, luar biasa. Oke? I bear witness that there is no God but Allah and I bear witness that Muhammad Muhammad is the Prophet of Allah and I bear witness that Isa also is the Prophet of Allah is also the Prophet of Allah Alhamdulillah Allah Akbar you now become a Muslim by this statement. Selamat kepada Brother Sebastian. Semoga istiqomah, ya. Dan menjadi Muslim yang baik, yang kafah, yang cintakan agamanya dan bisa menjadi corong-corong dakwah juga di Amerika Serikat yang insya Allah bisa membawa saudara dan lingkungannya untuk lebih mengenal Islam dan terbukakan Islam dan menjadi Muslim juga mengikuti jejaknya. Amin. Ya Rabbil Alamin. Kemudian, sahabat sekalian, selanjutnya kita menuju ke Kanada. Dari Miami ke Kanada. Ini ya, ada laporan dari Lejus Islamic Center Kanada. Seorang wanita bersahadat memeluk agama Islam yang disiarkan secara langsung empat jam yang lalu, ya, sahabat sekalian. Masya Allah. Allah wakibar. Selanjutnya kita menuju ke Kanada. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton